Intro Kira-kira apa yang ada di pikiran anda pertama kali ketika harus memilih susu untuk kebutuhan keluarga anda? Apakah protein, kalsium, ataupun lemak yang terkandung di dalam susu? Ataukah justru cita rasa yang dihasilkan? Ada yang rasanya vanila, stroberi, ataupun coklat. Banyak beredar di pasaran. Nah untuk memilih salah satunya mungkin ini bisa menjadi pertimbangan anda. Susu segar Susu segar merupakan minuman bergizi tinggi yang diperoleh dari proses pemerahan kerenjar susu hewan mamalia yang sehat. Susu segar mengandung zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan badan. Susu segar sangat mudah rusak. Maka harus segera diproses dengan cara dipanaskan dan langsung dikonsumsi. Susu segar yang sudah berubah warna hendaknya tidak dikonsumsi lagi. Mengkonsumsi susu segar lebih memuntungkan. Selain nilai gizinya tinggi, harganya juga lebih murah dibanding susu jenis lain. Susu kental manis Susu ini terbentuk melalui pemanasan susu segar dengan menggunakan pompa vakum untuk menghilangkan kira-kira 600 persen kadar airnya. Kemudian ditambahkan gula sebagai bahan pengawetnya. Proses vakum dan kadar gula yang cukup menjadikannya tahan lama. UHT Ultra High Temperature atau lebih dikenal UHT adalah metode pengawetan minuman. Kebanyakan digunakan pada susu. Susu terlebih dahulu dipanaskan selama 2-3 detik di suhu 135-150 derajat Celcius. Dan segera didinginkan sampai 4-5 derajat Celcius. Waktu pemanasan yang singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu, serta untuk mendapatkan warna, aroma, dan rasa yang relatif tidak berubah seperti aslinya. Semua kuman atau mikroorganisme termasuk bakteri patogen dihancurkan oleh suhu ultra tinggi. Susu ini dapat disimpan setidaknya 6 minggu. Kelebihan susu UHT dibandingkan dengan yang lain yaitu bersifat awet tanpa bahan pengawet. Sangat praktis untuk dikonsumsi karena tidak membutuhkan kulkas. Susu ini juga mengandung sat gizi yang sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan tubuh yang optimal. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan susu segar dengan tujuan membunuh organisme merugikan. Proses ini diberi nama atas penemuan Louis Pasteur, seorang ilmuwan Perancis. Susu yang sudah dipasteurisasi relatif lebih awet daripada susu segar. Mengenai nilai gizinya, relatif sama dengan susu segar. Susu bubuk Susu bubuk berasal dari susu segar yang kemudian dikeringkan. Kerusakan protein sebesar 30% dapat terjadi pada pengelolaan susu cair menjadi susu bubuk. Kerusakan vitamin dan mineral juga lebih banyak terjadi pada pengelolaan susu bubuk. Susu bubuk mempunyai daya tahan yang lebih lama daripada susu cair dan tidak perlu disimpan di lemari es karena kandungan uap airnya sangat rendah. Kalau ada susu yang begitu populer di kalangan masyarakat yang biasa kita minum adalah susu sapi yang berasal dari sapi tentu saja. Ada seorang ahli makanan namanya Dr. Yong Wei Park yang menulis dalam bukunya yang berjudul Handbook of Milk Non-Bovine Mamalia. Dia menyebutkan ternyata ada juga hewan lain yang bisa menjadi penghasil susu. Di antaranya ada unta, ada kambing, ada domba, ada kuda, ada yakin garu sakutu. Susu unta Di Uni Emirat Arab, susu unta dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Susu unta sangat tinggi protein dan mengandung 3 kali vitamin C dan 10 kali lipat sat besi ketimbang susu sapi. Susu unta biasanya dikonsumsi mentah atau difermentasi. Jenis susu ini bebas laktosa sehingga aman dikonsumsi bagi orang yang alergi laktosa. Susu kambing Susu kambing memiliki komposisi yang sama dengan susu sapi sehingga dapat menjadi pengganti minuman sehat karena lenda lemak dan kaya protein serta kalsium. Keunggulan susu ini adalah mudah dicerna dan mengurangi peradangan. Sedangkan kelemahannya tidak cocok untuk orang yang alergi laktosa. Susu domba Sama halnya dengan susu kambing, susu domba juga tinggi protein, kalsium, sat besi, dan vitamin D. Kandungan padat dari susu domba membuatnya cocok untuk dibuat keju dan yoghurt. Sayangnya, susu domba mengandung laktosa lebih tinggi dari susu sapi. Susu kuda Susu kuda dan kegelai memiliki komposisi yang sangat mirip. Memiliki kandungan lemak yang rendah dan tinggi laktosa, tapi sangat baik untuk kesehatan kulit. Susu kuda juga mempunyai banyak manfaat kesehatan seperti menjadi obat utbokolosis, hepatitis, dan makronis. Di daerah Asia bagian perbatasan Cina dan Kasastan, susu kuda adalah makanan pokok, dikonsumsi mentah atau difermentasi. Susu kerbau Susu kerbau tinggi lemak dan hampir dua kali lebih tinggi dari susu sapi sehingga sangat sulit dicernas. Susu yak Susu dari hewan sejenis sapi yang biasa ditemukan di kawasan pegunungan Himalaya ini rasanya manis dan memiliki bau khas. Susu yak, kadar lemak dan proteinnya lebih tinggi sehingga tidak cocok dikonsumsi rutin oleh manusia. Susu rusak kutub Sedangkan susu rusak kutub dikonsumsi di utara Norwegia dan Swedia. Susu ini dapat diminum langsung, diengkerkan, atau difermentasi. Kandungan laktosanya rendah serta bersifat anti diare. Mudah dibuat menjadi keju karena cepat mengental dan rasanya juga enak. Berbagai jenis susu dari hewan mungkin bisa menjadi pelengkap kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Namun jika Anda memiliki alergi pada saat Anda mengkonsumsi susu dari hewani, Anda mungkin bisa mencoba alternatif lain. Misalnya dengan mengkonsumsi susu nabati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.